Intro Hai gengs, balik lagi sama aku di Jalan Tikus. Belakangan ini, aplikasi MyHeritage menjadi populer setelah dicoba oleh beberapa orang. Soalnya, aplikasi ini dianggap menarik karena bisa menghidupkan kembali foto jadul menjadi sebuah video singkat. Ternyata, mengedit foto bergerak itu nggak susah lho. Kamu hanya memerlukan aplikasi yang tepat dan mudah digunakan. Berikut ini adalah deretan aplikasi terbaik yang bisa menggerakkan foto. Tonton videonya sampai habis ya! Ketupkan tombol loncengnya ya gengs. MyHeritage Aplikasi pertama yang aku rekomendasikan bernama MyHeritage. Aplikasi ini belakangan sedang booming banget lho gengs di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Yup, fitur Deep Nostalgia yang ditawarkan oleh aplikasi kembangan perusahaan silsilah online ini dibekali Artificial Intelligence berlisensi dari DID untuk menciptakan efek foto bergerak. Kalau kamu pengen tahu seperti apa nenek buyutmu ketika masih muda dulu, kamu tinggal scan saja foto nenek buyutmu ke dalam aplikasi. StoryZ Photo Motion & Cinema Grab Rekomendasi selanjutnya adalah StoryZ Photo Motion & Cinema Grab yang memiliki fitur lebih advanced dibandingkan aplikasi lainnya lho gengs. Soalnya aplikasi edit foto bergerak Instagram ini sekelas memiliki tampilan dan fungsi yang sama dengan aplikasi Plato Grab, aplikasi foto bergerak yang eksklusif untuk pengguna iPhone. Tidak cuma membuat foto bergerak saja, StoryZ bisa juga mengubah foto kamu menjadi animasi GIF dan Animated Double Exposure. Dijamin kece. Lumiere Magic Photo Animator Selain itu, aku juga merekomendasikan aplikasi Lumiere Magic Photo Animator, di mana kamu bisa memberikan efek animasi bergerak sehingga tampak lebih hidup layaknya sebuah video. Pada aplikasi foto bergerak 3D ini, kamu akan ditawarkan lebih dari 200 filter yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan kamu. Setelah mencoba cara membuat gambar bergerak di aplikasi ini, kamu bisa menyimpan hasil foto kamu dalam format GIF untuk dibagikan ke sosial media kamu, geng. Zootropic Photo In Motion Selanjutnya ada Zootropic Photo In Motion, yang bakal memberikan kesan hidup pada foto kamu dengan menambahkan efek sinematik yang indah. Untuk menggunakannya, kamu tinggal memberikan masking pada daerah foto yang hendak dibuat diam dan menyisakan bagian yang bergerak. Pokoknya, aplikasi foto bergerak 3D ini cukup mudah digunakan tanpa perlu menghafal tutorial yang sulit. Wajib coba! Loopsie Loopsie adalah salah satu aplikasi foto bergerak iPhone dan Android yang pernah aku coba, geng. Penggunaan aplikasi edit foto ini mirip dengan Zootropic yang sudah aku ulas sebelumnya. Selebihnya, aplikasi ini cukup ringan untuk digunakan sehingga cocok untuk semua jenis smartphone. Kamu hanya perlu memberikan masking pada area foto yang tidak akan dibuat bergerak, sehingga area tanpa masking yang akan bergerak. Plotaverse Create Your Reality Dilihat dari namanya saja, Plotaverse Create Your Reality memang tampaknya hendak membawa fitur yang dihadirkan pada platograph yang eksklusif di iOS. Aplikasi foto bergerak dengan musik ini menyediakan banyak fitur, seperti animation tool, selection tool, instant playback, hingga menyesuaikan kecerahan foto. Menariknya, pada aplikasi gambar bergerak ini, kamu bisa mengekspor gambar ke dalam bentuk GIF, MP4, dan PNG. Tinggal pilih sesukamu. Give Me Camera Sesuai dengan namanya, Give Me Camera bakal membawa sensasi membuat animasi GIF di WhatsApp langsung dari kamera smartphone kamu, geng. Aplikasi foto bergerak seperti boomerang ini menyediakan fitur lengkap untuk berkreasi dengan berbagai filter yang ditawarkan untuk memperindah foto kamu. Di sini, kamu bisa membuat stop motion, timelapse, hingga GIF untuk selanjutnya di-upload ke sosial media kamu. Seru deh! Talking Photos From Mine Terakhir, kamu juga patut mencoba Talking Photos From Mine Untuk membuat postingan video lucu, bin receh di sosial media, seperti Twitter dan Instagram. Aplikasi foto bergerak kanan kiri ini akan otomatis mengubah foto menjadi gambar bergerak dan bernyanyi berdasarkan teks yang kamu masukkan loh, gengs. Selain bisa pakai foto muka kamu sendiri, Talking Photos From Mine bisa juga buat isengin teman kamu, gengs. Yakin kamu coba? Itulah tadi deretan aplikasi untuk menghidupkan foto-foto jadul di rumah. Gimana? Gampang banget kan? Sekarang kamu bisa share postingan keren ini ke sosmed kamu deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye gengs! Jangan lupa.